Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum melanjutkan video pastikan Anda mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan untuk mendapatkan update video terbaru dari kami Prabu Siliwangi adalah putra dari Maha Prabu Niskala Wastu Kancana Prabu Siliwangi lahir di Kawali Ciamis pada tahun 1401 Masehi memiliki nama asli Raja Jaya Dewata dan mendapat gelar Prabu Dewata Kala Namun nama yang paling banyak diketahui oleh orang adalah Prabu Siliwangi yang memerintah kerajaan Galus selama 39 tahun Siliwangi adalah julukan yang diberikan rakyat Sunda kepada Sang Raja yang memerintah dengan adil dan bijaksana Prabu Siliwangi Konon memiliki ratusan istri dan banyak keturunan Para sejarawan mencatat dari naskah kuno dan beberapa sumber sejarah menyebut bahwa jumlah istri Prabu Siliwangi berjumlah 151 orang Dari istri-istri itu ada beberapa yang teridentifikasi sejarah dari berbagai versi catatan sejarah dan ada yang tidak dan istri yang paling terkenal adalah Kentring Manik Mayang Sunda dan Nyai Subang Larang Dan menurut naskah carita Ratu Pakuan Siliwangi menundukkan kerajaan-kerajaan di Tanah Pasundan bukan dengan peperangan melainkan dengan perkawinan Prabu Siliwangi memperistri putri dari kerajaan-kerajaan tersebut Istri Jaya Dewata atau Siliwangi dalam naskah tersebut disebutkan berjumlah 56 istri Dalam naskah tersebut, dari sekian banyak istri Siliwangi tidak diceritakan dan tidak diketahui tentang siapa yang menjadi permaisuri Dengan tidak merinci mana yang permaisuri dan mana yang selir semua diperlakukan sama hal ini lantas menimbulkan spekulasi bahwa semua istri-istrinya diperlakukan layaknya permaisuri Dari sumber lain menyebutkan bahwa istri Siliwangi yang dijadikan permaisuri adalah kentring manik Mayang Suraputri dari kerajaan Sunda di Pakuan tepatnya di Bogor Untuk melanjutkan kekuasaannya, Prabu Siliwangi menikah dengan ambetkasi putri dari Ki Gedeing Sindangkasi Pernikahannya tersebut adalah pernikahan politik sebab Prabu Siliwangi tidak menginginkan kerajaan Sindangkasi berkembang pesat Dan dengan pernikahan tersebut maka kerajaan Sindangkasi tunduk pada kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi Istri-istri Siliwangi merupakan putri kerajaan di bawah kekuasaannya Bahkan ada yang berasal dari Bali dan Champa, tetapi konon ada yang berasal dari makhluk halus Istri itu konon bernama Rara Siluman Dengan bangsa makhluk halus ini, memiliki tujuh anak Sebagaimana dikisahkan pada buku Waosan Babat Galuh dari Prabu Ciumwanara hingga Prabu Siliwangi Naskah Kraton Kasepuhan Cirebon, terjemahan Aman & Wahyu Dan berikut adalah sebagian nama-nama istri Prabu Siliwangi yaitu Nai Rambut Kasih atau Ambet Kasih atau Ngabet Kasih Nai Subang Larang Putri dari Sumurwangi Kemudian Nai Aci Putih Putri Dampuawang Nai Kentrik Manik Mayang Sunda Pawa Herang Manik atau Si Cantik Raja Mantri Nai Janur Larang Bancana Nai Bungasari Nai Sriwati Nai Limur Kasih Putri Pasir Batang Adapun Putri dari Semenanjung Timur antara lain Nai Haris Tacang Nai Haris Tacu Nai Haris Keling Nai Haris Maya Dan Masih Banyak Nama Istri-Istri Lain Yang Dipersunting Prabu Siliwangi Dan Tercatat Dalam Carita Parah Yangan Istri-Istri Tersebut Diperoleh Prabu Siliwangi Saat Melakukan Kunjungan Di Wilayah Kekuasaannya Istri-Istri Tersebut Adalah Anak Dari Pimpinan Wilayah Yang Dikunjunginya Hal Ini Dilakukan Untuk Mempererat Hubungan Antara Wilayah Tersebut Dan Kerajaan Galuh Kemudian Anak-Anak Dari Pernikahan Prabu Siliwangi Dengan Para Istrinya Dijadikan Pimpinan Wilayah Di Daerah Asal Istrinya Hal Ini Sangat Efektif Dan Membuat Kekuatan Kerajaan Galuh Semakin Kuat Hal ini diperoleh Prabu Siliwangi